Hai, halo, gue Rujep, gue Skin Notification. Disini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk kabung, please subscribe. Yes, dan di video kali ini gue bakal nge-review sebuah day cream alias pelembab untuk siang hari yang berasal dari negara Jepang. Hai, dan tentu saja apa yang gue sampaikan disini sifatnya personal. Dan untuk menunjang itu semua, gue belajar mengenai skincare, entah itu atau baca buku, visit website, salah satu yang gue rekomendasikan juga adalah lovemuffin.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But at the end of the day, whatever I'm talking about, please keep that in mind. So, yes, ini dia produknya. Mana? Ini dari brandnya Poise. Yes, Poise. Jadi kalau misalkan lo tau produk ini, ini bisa dibilang masih baru lah. Dia masuk Indonesia sekitar tahun 2019. Dan produk ini ada di bawah naungan perusahaan Lion Wings Javan, of course. Nah, ini yang gue punya adalah yang variannya Luminous White. Jadi gue punya disini yang variannya atau yang packagingnya jar seperti ini. Sebenarnya dia punya dua kemasan. Jadi kemasan yang gue punya ini jar 50 gram. Harganya sekitar Rp40.000-Rp50.000. Dan satu lagi, dia kemasan tube itu harganya sekitar Rp20.000-Rp30.000. Nah, sebenarnya dia juga punya dua varian sih. Jadi ini ada yang SPF 19 PA++. Dan ini dia nggak ada SPF-nya, cuman dia tetap punya UPA dan UPB. Kita ngomongin mengenai pelembabnya itu sendiri ya. Jadi si pelembab ini merupakan pelembab bertekstur creamy dengan warna yang cenderung pink. Dan baunya, ini gue baunya serius, gue suka banget. Serius, ini baunya manis. Tapi manisnya ini lebih ke arah lembut. Bukan manis yang bikin pusing atau memabukan. Nah, dari segi konsistensi teksturnya. Jadi dia krim yang konsistensi teksturnya agak cair. Agak cair dalam artian tidak padat. Karena ada beberapa produk krim yang dia tuh kayaknya padat beneran krim. Dan sometimes ketika dipakai atau diaplikasikan ke wajah itu, jadi susah diratakan. Or even bahkan juga, you know, kayak menggumpal. Nah, si produk ini selain teksturnya agak cair, dia juga kayak apa ya? Kayak cenderung ada gelnya gitu. Mungkin karena ya agak cair, jadi terasa agak gel. Dan of course ini membuat si pelembabnya jadi kayak gampang banget dipakai. Gampang banget diratakan. Terasa ringan dan cukup cepat meresap. Dan yang paling gue suka, setelahnya gue tuh ngerasa kalau misalkan kulit wajah gue itu terasa lebih halus. Hal yang paling gue suka dari produk ini adalah, jadi dia tidak meninggalkan sensasi lengket. Tidak meninggalkan efek kilap atau bahkan berminyak. Karena kalau kita ngomongin efek kilap ya. Mungkin kilap sometimes sama dengan glowing. Glowing ini didapatkan oleh mereka yang warna kulitnya itu terang. Tapi untuk orang-orang seperti gue yang punya warna kulitnya warm atau, you know, lebih coklat atau sawo matang. Kalau kita pakai sesuatu produk atau suatu pelembab yang ngasih efek glowing. Sometimes bukan glowing yang kita dapatkan. Tapi lebih ke arah kilap atau bahkan juga berminyak. Nah, sepengalaman gue sendiri, gue pakai udah sekitar 1 bulan. Dan jujur sih udah mau habis 2 jar. Cukup boros atau bahkan boros atau bahkan sangat boros. But anyway, jadi sepengalaman gue, gue kan masih jerawatan ya sampai saat sekarang. Karena ya, you know, it's all about the stress. Nah, walaupun sebenernya kondisi jerawat gue bukan yang parah. Tapi tetap gue masih jerawatan 1, 2, terus sembuh. Nanti jerawatan lagi. Ya, common goal lah istilahnya. You know, kayak datang dan pergi sesuka hatinya. Nah, menurut gue sendiri produk ini aman digunakan pada kulit wajah gue yang sedang berjerawat. Aman dalam artian tidak membuat kondisi kulit wajah gue yang berjerawat ini keadaannya menjadi lebih buruk. Atau bahkan membuat jerawat gue ini tambah meradam. Enggak sama sekali. Nah, salah satu komposisnya juga adalah, kalau nggak salah adalah, gue nyontek. Alvinia Akatsumadaisin Ekstrak. Dimana komposisi ini fungsinya dapat membantu meratakan warna kulit dan juga menyamarkan penampakan flek. Kalau untuk menyamarkan flek, jujur sih gue, subhanallah gue nggak punya flek. Cuman karena gue punya banyak noda hitam, I'm struggling with that. Menurut gue dia memang ngasih efek mencerahkan sih. Tapi kalau misalkan untuk menyamarkan noda hitam bekas jerawat, menurut gue biasa aja. Bahkan gue nggak dapat hal tersebut. Walaupun sebenarnya hasilnya, hasil yang diberikan oleh si produk ini, hasil cerahnya itu lebih ke natural, lebih ke sehat. Nah, jadi sometimes kalau misalkan orang-orang yang warna kulitnya kayak gue, yang warm, yang sawo matang. Kalau pakai pelembab, ada beberapa pelembab yang kalau dipakai di kulit yang agak coklat kayak gue tuh kayak jatuhnya jadi abu-abu. Mungkin bagus kalau misalkan untuk orang-orang yang punya warna kulitnya cerah atau terang. Tapi untuk gue tuh kayak jadi abu-abu. Tapi si produk ini, dia ngasih efek cerah, tapi tidak membuat kulit wajah gue jadi abu-abu. Jadi lebih ke arah sehat aja sih hasilnya. Dan menurut gue juga, ini jadi kayak lebih ke arah menghilangkan kulit kusaman sih sebenarnya. Nggak bikin kulit wajah lo beneran cerah atau bahkan putih, nggak ke arah sama. Yang kurang gue suka dari produk ini adalah menurut gue dia kurang melembabkan di kulit wajah gue. Walaupun sebenarnya dia juga punya vitamin E. Dan kalau misalkan kita ngomongin vitamin E, ini adalah komposisi yang sebenarnya bagus untuk melembabkan kulit wajah. Cuman kan kita nggak bisa cuma ngeliat, oh ada vitamin E-nya nih, pasti bagus nih untuk melembabkan kulit. Tapi kita kan harus ngeliat konsentrasi, nggak juga ya, apakah ternyata bisa jadi konsentrasi vitamin E yang ada di produk ini rendah. Itu mengapa kelembaban yang diberikannya pun kurang. Atau bahkan memang gue aja butuh ekstra kelembaban. Itu mengapa kalau misalkan sebelum gue pake ini, gue sangat harus pake entah itu toner, essence, atau bahkan serum yang memang melembabkan kulit wajah gue supaya gue memang dapat kelembaban yang gue inginkan. Cuman produk ini juga ngasih efek tingling atau cekit-cekit ketika dipakai, walaupun ini minimal. Hal lainnya juga sama seperti mungkin day cream yang ada SPF-nya atau bahkan sunscreen, dia ada white cast. Walaupun white cast-nya, again, minim juga, jadi lo bisa, you know, bisa pake loose powder atau bahkan juga kayak semacam spray mist, you know, spray mist, you know, something like that. Supaya meminimalisir penampakan white cast-nya atau supaya white cast-nya juga cepat hilang dan menyatu dengan kulit wajah. And last but not least, gue selalu mengatakan kalian bahwa kalian tidak hanya bisa mengandalkan produk sengingkir aja. Kalian harus, you know, put your attention on your mindset and also your habit. So, itu dia. Gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dalam video terbaik. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu menggemakan celi itu gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye-bye. Sampai jumpa.